Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammad Ibn Abdillah Wa'ala'alihi waskabi wa'ala'amma ba'dah Perkenalkan nama saya Mantep Priyanto Saya di pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Soekarjo Diamanai sebagai Wakil Sekretaris Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Soekarjo Alhamdulillah sangat mengenal beliau Karena selama beliau menjadi Wakil Rakyat Atau anggota DPR RI Dari DAPIL 5 Jawa Tengah ini Sangat berkomunikasi intens Dengan pengurus cabang NU Kabupaten Soekarjo Dan sangat melibatkan NU dalam kegiatan-kegiatan Reses atau kegiatan-kegiatan aspirasi dari Gus Nabil Awal mulai ya ada semacam kunjungan Gus Nabil Kepada pimpinan kami Ketua Tanfitiyah Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Soekarjo Yang kebetulan beliau juga merupakan struktural di bawah Kiai Said Takil Sirot Sehingga pada saat itu ya langsung nyambung Dan kita diamanai untuk istilahnya Silatul Rahim bertemu dengan Gus Nabil Beliau adalah kader yang luar biasa sekali Taat dalam arti istikomahnya Mengayomi, menaungi Nahdlatul Ulama Tanggung jawabnya sangat luar biasa sekali Kami merasakan itu Beliau asli temanggung dan masih famili dari Gus Mus Masih famili dengan Gus Yahya sebagai ketua BPNU Saya anggap beliau punya integritas tinggi Dan beliau punya tanggung jawab besar kepada warga masyarakat Nahdlatul Ulama Apalagi beliau adalah alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo Pondok Pesantren terbesar di Jawa Timur Yang saya kira beliau sangat luar biasa sekali Khidmah Jam'iyah Nahdlatul Ulama Atau khidmahnya kepada Jam'iyah maupun Jam'ah Nahdlatul Ulama Gus Nabil itu adalah anggota dewan yang sangat luar biasa sekali Masih muda tetapi Hormat takzimnya dengan para kiai sangat luar biasa sekali Dan kita sangat merasakan sekali Ketika beliau menjadi wakil rakyat atau anggota DPR RI dari DAPI 5 ini Terutama ketika kita dihantam kondisi COVID-19 Yang mana itu sangat Vaksinasi itu sangat penting sekali Dan beliau komitmen kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kapten Soekarjo khususnya dan umumnya seluruh masyarakat Bahwa untuk peningkatan dan percepatan vaksinasi Untuk para kiai dan santri-santri di Pondok Pesantren di lingkungan NU Soekarjo Ini luar biasa sekali dan kami sangat terbantu Ketika beliau menjadi wakil rakyat di DAPI 5 ini Beliau itu sukanya itu bahasa kerennya nge-prank ya Jadi beliau itu sukanya nge-prank Jadi ketika berkunjung kepada piai Atau berkunjung kepada siapa, tokoh siapa itu Jarang-jarang ngasih kabar Tetapi beliau langsung datang dan enjoy gitu Merasa enjoy, tidak diperlakukan istimewa Tetapi sangat enjoy sekali gitu Sangat menikmati kehidupan yang sebenarnya Sehingga tidak dibuat-buat Pernah itu datang ke rumah kami Yang di Lorok, Tawang, Sari itu Di Misor, Gunung, Soekarjo, bagian selatan Itu tidak ada yang kabar Adanya hanya Mas Dery selaku TA beliau Mengabari bahwa mau main Sendiri atau mas, siapa mas? Tanya gitu Ya saya mas gitu, hanya saya mas gitu lah Mas Dery datang tenangan Tetapi ya pada saat itu Mas Dery Lek 10 menit tidak ada itu ya Rombongan Gus Nabil datang Dan bahkan sama istrinya Dan beberapa rombongan Itu sehingga mengagetkan kami Kagetnya itu bukan kaget terus marah Itu enggak, tapi kaget bersyukur Atasnya anggota DPR RI Ketua Umum Pagar Nusa Pusat Tetapi beliau familiar Dan beliau tidak jaim terhadap rakyat kecil Dan beliau tidak jaim terhadap orang yang dilapisan bawah Nah ini luar biasa sekali bagi kami Pengalaman yang sangat menarik Beliau sangat low profile Arti apa? Sangat menghormati Baik itu PIAI, baik itu pengurus yang lain Baik itu orang yang masih muda Itu luar biasa sekali Jadi anggota Dewan yang paling aktif berkegiatan di DAPELnya Paling sering kunjungan di DAPELnya Dan paling sering menyerap aspirasi dari masyarakat di DAPELnya Itu luar biasa sekali Pengalaman yang tidak bisa dilupakan di DAPELnya Di periode 2019-2024 ini Itu sebenarnya beliau baru pertama kali menjadi DPR RI itu kemarin itu Tetapi walaupun masih pertama Seperti sudah menjadi anggota DPR RI bertahun-tahun atau berperiode-periode Artinya apa? Kebijakan beliau, kegiatan beliau itu sangat mewakili Sangat mewakili konstituen Artinya apa? Itu penting sekali Sehingga ketika ada yang namanya Muhammad Nabil Harun di sini itu merasa terwakili Kita merasa terwakili, oh ada Dewan, ada DPR RI yang memperhatikan kita Gus Nabil banyak sekali memberikan program-program di sini Seperti program-program sosialisasi germas gerakan masyarakat sehat Sosialisasi penggunaan bahan obat dan makanan bagi masyarakat Sosialisasi terkait dengan jamian sosial tenaga kerjaan, jam sosek itu Dan memberikan fasilitas-fasilitas untuk jaminan sosial bagi profesi Kemudian pedagang kecil dan sebagainya Itu sangat menarik sekali dan sangat bermanfaat sekali Bagi aspirasi, bagi masyarakat dan bagi konstituen Itu kinerja atau kerja yang sangat nyata sekali Dari seorang anggota DPR RI, Gus Muhammad Nabil Harun Kami sangat merasa kehilangan Artinya apa? Ada sosok Dewan yang luar biasa sekali Yang sudah menyatu dengan masyarakat Khususnya di Sukoharjo ini Yang sudah bergerak sama dengan kita dengan baik Tetapi karena itu merupakan keputusan partai Ya kita menghormati itu Karena kemarin kita juga sempat mempertanyakan Bagaimana kalau kami bersurat kepada partai PDI Perjuangan Supaya mempertahankan Gus Nabil di Dapil 5 ini Tetapi karena ini sekali lagi keputusan dari partai Yang mengusung beliau atau partainya beliau Ya kami sangat menghormati Dan kami mendoakan beliau di Dapil Jatim 10 Atau di Lamongan Gresik Itu bisa sukses seperti di Dapil 5, Solo Raya ini Atau di Solo, Sukoharjo, Mbeola, dan Klaten Artinya kami harapkan beliau terpilih Sehingga bisa memberikan warna Bagi masyarakat Lamongan dan Gresik Untuk kemanfaatannya Atau memberikan aspirasi manfaat yang baik Untuk warga masyarakat di Gresik dan Lamongan Itu harapan saya Jadi harapan saya tetap Gus Nabil selalu sehat, berkah Dan mendapatkan suara yang banyak di Lamongan dan Gresik Terpilih menjadi anggota di PRRI lagi Dan bermanfaat bagi masyarakat Lamongan dan masyarakat Gresik Itu harapan kami Saya Manto Prianto sebagai salah satu pengurus tabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukarjo Menghimbau dan mengharapkan kepada masyarakat Lamongan dan masyarakat Gresik Untuk tidak ragu-ragu memilih Gus Muhammad Nabil Harun SPDM BUM Kami sudah merasakan Manfaat dari beliau selama menjadi wakil rakyat Di DAPEL 5 ini DAPEL 5 Jawa Tengah Di Solo, Sugarjo, Mboyolali dan Klaten Itu manfaat sekali Dan komunikasi juga berjalan baik Kami harapkan Komunikasi para pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama di Lamongan dan di Gresik Juga baik kepada Gus Nabil Sehingga mampu mendorong Mampu menjadikan Gus Nabil Sebagai anggota Dewan DPRRI dari JAPTIM 10 Artinya dari Lamongan Sehingga nanti bisa bermanfaat Untuk masyarakat Lamongan dan masyarakat Gresik Di JAPTIM 10 atau di Jawa Timur Gus kami warga Sukarjo Tetap menghormati penjaringan Tetap menganggap penjaringan sebagai wakil kami Sehingga kami harapkan Untuk penjaringan tidak melupakan kami Sehingga walaupun di sana Tetapi masih ada interaksi Masih ada hubungan Dan masih ada komunikasi yang baik Kami berharap Kami mendoakan penjaringan sukses Di Lamongan dan di Gresik Dan kami mendoakan penjaringan selalu sehat Berkah, kuat Dan mendapatkan kepercayaan masyarakat Di JAPTIM 10 Di Lamongan dan di Gresik Dan bisa menjadi anggota DPR RI lagi Dan menjadi anggota DPR RI yang Bermanfaat untuk masyarakat Dan makhluk turul lama Di Lamongan dan di Gresik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!